calon bapak ibu saudara kita melanjutkan studi kita kristalisasi masih kita kejadian dan kita akan ambil tema dari taman menuju kota artinya dari taman Eden diproses ya akhirnya menjadi kota karena kota itu kita maksudnya jerusalem baru kita sudah bahas itu secara khusus itu adalah mempelayana domba yaitu bangsa israel tapi kita juga bisa perluas pemahaman itu artinya kota itu bukan kota jasmalin dari manusia ya untara taman kalau kota itu manusia ya taman juga ya manusia juga karena Adam disuruh memelihara ya mengusahakan taman dan kalau dalam kitab amsal itu jagalah ya hatimu ya jadi kalau di analogikan itu taman itu seperti hati manusia lah ya artinya manusia itu sendiri jadi kalau dibilang dari taman menuju kota itu suatu proses manusia yang pada awalnya ditempatkan Tuhan di bumi ini keberadaan taman kemudian diproses akhirnya menjadi keberadaan kota kita akan lihat beberapa hal ya perbedaan perbedaan antara taman dengan kota kalau di taman ini ini secara garis besar dulu ya nanti kita akan masuk kepada detailnya secara garis besar kalau di dalam taman itu kan masih ada ular dan dua pohon manusia masih dalam pengujian kira-kira begitu ya nanti kalau di dalam kota itu tidak ada lagi ular dan hanya ada pohon kehidupan ya kemudian kalau di dalam taman itu Tuhan hanya berjalan ya pada hari hidup ya Tuhan jalan di taman Eden tapi kalau di kota itu Tuhan bertakta ada tahta tahta putih yang besar dan tahta anandombang ya jadi ini hal-hal seperti ini kita mau pakaian juga kalau di dalam taman itu ketika manusia jatuh dalam dosa kita udah bahas itu kemarin kita akan singgung kita akan ulang lagi sedikit pakaiannya itu manusia menutupi ketelanjangannya dengan daun pohon arak ya sementara di dalam kota itu dubak lenan halus ya dubak putih yang artinya perbuatan yang benar dari orang-orang kudus ya sekali lagi baru saudara kita harus paham bahwa manusia ketika diciptakan adan benhawa itu ya dan ditaruh di dalam taman ini ini suatu cara Tuhan memproses manusia agar menjadi serupa dan segambar dengan dia ini kejadian 1 ayat 26-28 itu harus dipahami sebagai suatu rencana lah ya di dalam Dewan Musawarah Ilahi ada rencana disana ya dikatakan disana baiklah kita menjadikan manusia serupa dan segambar dengan kita serupa itu isilahnya dalam isilah Yubrani itu adalah selen artinya selen itu representatif fitur gambar yang merupakan suatu mewakili ya representatif itu bersifat mewakili jadi manusia ditempatkan di bumi itu bersifat mewakili Tuhan untuk berkuasa di bumi jadi menjadi wakil Tuhan selen itu ya selen kemudian kalau yang berikut itu demut segambar serupa itu likeness demut itu artinya keserupaan dalam hal kreativitas terutama kreativitas ini artinya suatu daya cipta kalau manusia mencipta itu artinya dia memperluas diri dia beranak tutup kalau Tuhan itu ya mencipta ya kita sudah bahas itu soal penciptaan itu jadi keserupaan dalam hal likeness atau atau demut itu manusia belum buktikan karena dan dan hawa belum memperluas diri dalam arti beranak tutup belum jadi ketika Tuhan bilang itu di kejadian pasal 1 ayat 26 dan 28 itu dan Tuhan menciptakan manusia itu belum sempurna masih banyak ya harus dikerjakan di proses ya manusia itu itu sebabnya karena juga dikatakan manusia itu harus beranak cucu memenungi bumi berkuasa tersedal suatu kan masih panjang itu gak langsung itu jadi karena ada begini dalam dunia kekrisinan itu ada cerita begini tadinya dan menhala sudah diciptakan sempurna sudah jadi kemudian datang iblis ya itu dibilang juga ceritanya iblis itu tadinya malaikat lucifer yang bagus jatuh dia berontak sama Tuhan setelah itu mencoba Adam Hawa eh Adam Hawa jatuh juga sehingga seolah pekerjaan Tuhan itu yang tadinya bagus gara-gara iblis jadi berantakan kemudian Tuhan mencoba mengulihkannya ini cerita yang lucu ini asing pikiran seperti itu dalam Alkitab ini barang siapa yang baca Alkitab dari Kejadian Ruhayu kita akan melihat cerita itu cerita dongeng walaupun sudah dipercaya oleh mayoritas orang Kristen dalam dunia Kristen tapi cerita dongeng itu karena yang betul adalah Bapak merancang manusia suruh pasang dengan dia dan menempatkannya di tamanan dia untuk diproses melalui ular dan dua kohon itu diproses sampai akhirnya jadi kota gitu loh ya jadi konsep yang apa ya namanya ya seolah pekerjaan Tuhan dirusak oleh iblis itu aduh itu yang itu gak benar itu gak ada yang begitu gak ada seorang pun yang bisa merusak pekerjaan Tuhan karena begitu Tuhan rencana begini pasti jadi ya apapun juga itu Yesus pernah bilang sekali sama murid-muridnya mari kita pergi keseberang naik perahulah mereka keseberang Yesus keciluran muridnya dihantam oleh badai seolah rencana Tuhan untuk pergi keseberang itu jadi terhalang oleh kalau dilihat itu badai itu emang dari setan karena murid-murid itu udah biasa yang mereka menghadapi badai tapi ini badainya lain karena memang ketika Yesus datang di tanah gerasa itu itu ada setan ada orang kerasukan setan itu jadi barangkali setan itu sudah ganggu itu supaya Yesus jangan datang dengan cara bikin ombak tapi tetap aja ketika murid-muridnya bangunkan Yesus itu guru kami kita binasa Yesus malah marah tegur dia dimana iman kamu katanya kenapa kamu begitu takut kan saya sudah ngomong mari kita keseberang pastilah kita sampai keseberang walaupun ada badai setan pekerjaan bikin badai itu gak apa-apa itu hanya proses saja pasti jadi kesana jadi ketika papa di solga berkata baiklah kita menjadikan manusia semua manusia menjadi serupa segambar dengan kita itu pasti jadi ya memang tuan pakai setan itu ular itu ya dua pohon untuk menguci manusia itu memang cara Tuhan memproses tapi gak ada istilahnya pekerjaan Tuhan dirusak oleh setan gak ada setan itu binatang ciptaan itu yang dipakai Tuhan menjadi alat untuk pembentukan manusia itu yang proses manusia kayak ayub diproses supaya mengenal Tuhan dengan benar itu pakai setan jadi setan itu juga alat aja gak bisa dia merusak jadi setan itu bukan setan itu bukan malaikat lucifer yang tadinya bagus setan itu memang sudah diciptakan sebagai pembunuh dan pendusta manusia sejak semula itu Johanes 8 dan 1 Johanes itu Johanes 8 dan 1 Johanes itu jelas itu bilang setan berbuat jahat dari mulanya bukan tadinya baik itu jadi jahat oke jadi kita masuk sebentar mengenai entah tahu sampai berapa nanti kita sanggup ini kita akan bahas pertama mengenai taman Eden ya pakaian disitu nanti banding-banding dengan kota kemudian kita akan bahas prosesnya dari taman menuju kota dengan bantuan kita minta rumah pasal 8 ini ya mari kita melihat dulu soal apa ya pakaian apa perundangi ya sedikit lah ya pakaian itu ya Adam itu ketika manusia dalam proses itu Adam itu jatuh dalam dosa dia malu dia menutupi tubuhnya dengan daun ponara dan Tuhan tidak berkenan itu Tuhan ganti karena itu daun ponara itu perbuatan-perbuatan termasuk perbuatan agamawi karena yang Adam makan itu pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat semua agama dari situ lah dia lahir agama-agama itu karena semua agama mengajarkan ini yang baik ini jahat nah perbuatan agama si Adam itu yang menutupi itu auratnya itu dengan daun ponara itu tidak berkenan di hadapan Tuhan dan Tuhan ganti dengan kulit binatang yang simbol daripada anak domba yang sudah disembeli sebelum dunia dijadikan Wahyu 13 ayat 8 itu ya kita sudah bahas jadi dalam proses manusia ini saat ini ya karena kekristianan sudah jadi agama ini dengan segala peraturan-peraturan agamawi yang dibuat oleh para pemimpin agama ini peraturan-peraturan ibadah peraturan-peraturan liturgi peraturan-peraturan gedung yang kebakian di gedung ini gedung itu peraturan-peraturan organisasi peraturan-peraturan seperti persembahan buah sulung lah yang perpuluhan lah yang macam-macam lah itu ya ini kekristianan sudah jadi agama sudah menjadi seperti tindakan Adam yang menutupi auratnya dengan daun pohon arak Tuhan tak berkenan yang itu agama itu itulah yang membunuh Yesus ya ingat itu ya agama itu yang agama zaman Yesus itu judaisme ajaran agama jahudi itu judaisme ya kalau isme itu artinya ajaran ya jadi agama itu yang membunuh Yesus ya ajaran agama judaisme itu ya orang farisia di Taurat Sanhedrin itu jadi agama membunuh jadi agama membunuh tadi Yesus datang supaya manusia memperoleh hidup kulit binatang itu simbol lah daripada penebusan Kristus itu memberikan hidup jadi manusia itu perbuatan yang benarnya itu ya harus dia mengikuti anak domba kemana saja dia pergi atau mengikuti pimpinan roh harus ibadat dalam roh dan kebenaran ini ada dua hal ya dua pakaian kita sudah jelasin kemarin ada yang pakaian agamawi yaitu baik dan jahat agamalah ya baik dan jahat itu aturan peraturan perpuluhan buat sulung ibadat di gedung ini di gedung itu di turgi ini di turgi itu dan sebagainya sementara disini kulit binatang yang akhirnya menjadi dubah ya di ketawai bertumbuh dia menjadi dubah putih lenan lenan kain lenan yang halus yang adalah perbuatan yang benar dari orang-orang kudus bukan perbuatan agamawi ya jadi jangan salah ini perbuatan agamawi ini berasal di pohon pengetahuan itu oke kita sudah lewat pakaian sebelum kita melihat ular dulu ya kita sudah bahas ini ular di dalam taman ada ular memang butuh Tuhan taruh ular supaya manusia mengalami pengujian nah kalau dalam kota tidak ada lagi ular kota Jerusalem baru itu ya tidak ada lagi ular sudah selesailah tugas ular itu ada memang naga itu di dalam proses itu dari gereja itu di proses itu sampai menjadi mempelai itu ada itu naga itu tapi kan akhirnya dia di kalahkan oleh para pemenang kan naga itu kemudian di dalam taman itu kita sudah bahas kehadiran Tuhan itu hanya sekali-sekali saja kehadiran Tuhan itu sekali-sekali dia berjalan di apa dikatakan disini ketika hari sejuk ya ketika ini dikatakan disini ayat 8 pasal 3 ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk ya artinya gak berdiam disitu sementara di dalam kota Jerusalem itu Tuhan bertahta ada dua tahta di sana Elohim tahta putih yang besar ada juga tahta anak domba jadi proses ya manusia itu dari dari kehadiran Tuhan hadirat Tuhan yang sekali-sekali itu ya masuk menjadi Tuhan bukan hanya hadir senantiasa tapi bertahta juga disitu yang memerintah mengatur segala sesuatu ini beda ya kalau anak domba atau roh yang mengatur itu dengan yang yang tadi itu perbuatan yang agamawi itu itu yang ngatur para pemimpin itu para pemimpin denominasi mengatur begini begitu umat Tuhan harus begini harus begitu kadang-kadang diancam juga kalau gak ngasih perpuluan nah awas itu mencuri uang Tuhan ada yang bilang ini 90% kau lah yang ngatur 10% kesini kami yang ngatur itu masih diatur oleh manusiawi manusia pemimpin agama itu itu agama kalau yang ini nanti diproses manusia menjadi Tuhan yang ngatur dipimpin Tuhan mengikuti anak domba kan mana saja dia mau dipimpin roh ibadah itu adalah kehidupan sehari-hari yang dipimpin roh itu ibadah kalau agamawi itu ibadah itu yang hanya seminggu sekali dua jam itu minggu pagi itu selebihnya ya udah bukan ibadah lagi kemudian apa lagi ini inilah yang barangkali kita masih ada 10 menit ini 2 pohon ini mari dulu kita melihat 2 pohon ini lebih dalam lagi kalau definisikan 2 pohon itu kan kita sudah bahas itu karena di dalam di kota Jerusalem baru hanya 1 pohon hanya pohon kehidupan yang mana daunnya menyembuhkan bangsa-bangsa ya jadi hanya 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 1 pohon tapi kalau di dalam taman Eden ada 2 pohon nah ini 2 pohon ini saya mengulangi yang 1 pohon pengetahuan itu itu sebenarnya pohon maut jenis kehidupan maut jenis kehidupan yang kalau kita bilang maut yang dikuasai iblis ini dia pohon pengetahuan tapi dia kalau dimakan memang memberikan pengetahuan yang baik dan yang jahat artinya manusia kalau makan ini dapat hati nurami sehingga dia manusia itu tahu ini baik ini jahat hanya pengetahuan aja tapi karena jenis hidup ini dikuasai oleh iblis jadi pengetahuan manusia itu menjadi satu pengetahuan kedagingan mari kita baca bantuan dulu dari Roma pasal 8 coba dulu kita lihat tentang definisi maut itu pohon maut itu karena kita mau melihat bahwa setelah itu pohon mautnya tidak ada lagi di dalam kota dalam kota hanya ada pohon hidup nah mari kita lihat bantuan dulu Roma pasal 8 ayat yang 6 ya kita lihat disini ya saya baca ini pakai terjemahan LAI karena keinginan daging adalah maut ini terjemahan LAI ya tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai jajah istilah keinginan ini berasal dari istilah Yunani pronema yang artinya sebenarnya mindset atau pikiran atau touch jadi sebenarnya terjemahnya begini karena pikiran daging adalah maut ya maut itu disini tanah tos istilahnya dead sementara hidup ini joy yang Yesus bilang I am the joy jadi pikiran daging adalah maut itulah dia pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat hidup ya yang adalah pohon maut kemudian pikiran roh adalah joy hidup itulah pohon kehidupan jadi ini ada dua alam yang dua pohon yang beda ya kalau manusia makan pohon pengetahuan maka dia menjadi manusia dengan pikiran kedagingan ya kalau manusia makan pohon kehidupan maka manusia menjadi manusia dengan pikiran roh jadi disininya nih disini nih apanya pikiran ini yang akhirnya menentukan ini lebih jelas mengenai maut dan hidup ini nah saya lihat kalau agamawi pohon karena ini dari pohon inilah lahir perbuatan perbuatan agamawi yang baik dan yang jahat sebagainya kota kota besar yang penting besar yang penting jumlah jubat banyak gedung besar nama terkenal apapun besar duit banyak besar itu itu pikiran kedagingan kalau disini kota kudus holy city Jerusalem itu pikiran roh adalah yang penting kudus kudus itu artinya lawannya kudus itu lawannya umum kudus itu artinya dipisahkan semata-mata untuk Tuhan kalau saudara dan saya kudus itu artinya bukan sempurna pengertiannya dipisahkan semata-mata untuk Tuhan kita ini hidup untuk kepentingan Tuhan untuk tujuan Tuhan kalau melayani untuk maksud-maksud Tuhan gak ada mau ingin besar itu bukan soal itu itu gak ada di pikiran kita yang begitu di pikiran kita itu bagaimana kita ini sepenuhnya dipakai Tuhan untuk maksud Tuhan untuk panggilan Tuhan yang begitu kalau ini memang campuran ada juga ya dia panggilan Tuhan juga tapi bercampur dengan keinginan big city karena dia mau bangun big city kalau yang ini agama itu pemimpin agama yang yang Sanhedrin itu itu gak begitu makanya lihat gedungnya megah banget baik turinya megah organisatinya megah apa semuanya yang gede-gede itu big city kalau yang ini holy city jadi pikiran kedagingan itu selalu pengennya gede besar hebat kamu hebat kan ada itu kamu hebat kamu bisa kamu semuanya pendainya hebat siapa yang gak seneng karena manusia seneng beragama seneng dia dengan kalimat-kalimat begitu ya kamu bakal lihat disini gak gitu bukan soal kamu hebat mau gak hebat mau gede mau kecil mau disenangin orang mau enggak mau terkental mau enggak mau kaya mau miskin gak ada urusan itu bukan itu urusannya apakah engkau sepenuhnya dipakai untuk pemulihan Tuhan untuk dikuduskan untuk maksud Tuhan untuk kendak Tuhan atau tidak itu persoalan bagi orang yang di dalam alam pohon kehidupan itu alam joe jadi pertanyaannya atau ambisinya ambisi agamawi itu maunya gede itu kan siapa orang mau masuk dalam pelayanan perintisan gitu dia inginnya gede tapi kalau di dalam alam pikiran roh gimana supaya saya sepenuhnya menjalankan panggilan Tuhan sepenuhnya untuk maksud Tuhan sepenuhnya dikuduskan bagi kemuliaan Tuhan itu yang menjadi pikiran bagaimana nanti akhirnya aku bisa mengakhiri pertandingan yang baik mencapai garis akhir memelihara iman begitu urus tidak ada pikiran pikiran mau yang seperti agamawi ini ya nah ini yang makin jelas mudah-mudahan gak menjelas ya pohon ya dalam taman karena emang saya sedang diproses ya ada dua pohon campuran lah itu pohon kehidupan pohon ini semua campur babel ya kacau tapi kalau jalan kota holy city nah manusia itu sepenuhnya melakukan munisi juga ya sungai air kehidupan ada di situ ya oke saya rasa kita sudah masuk aja lupa yang terakhir ini sebelum kesimpulan bagaimana Tuhan memproses kita dari taman menuju menuju kota ini harus tahu ya kita minta bantuan dulu Romalatan ya ini apa yang kita baca ya karena ini sebenarnya intinya begini Romalatan 1921 itu sebenarnya manusia dijatuhkan ke dalam kesiasian bukan oleh kendaknya sendiri tapi oleh kendak dia yang menaklukannya dengan pengharapan akan bahwa makhluk kita itu akan masuk ke dalam kemuliaan kemerdekaan putra-putra Elohim nah jadi begini intinya bagaimana proses ini dari taman menuju kota prosesnya Tuhan sudah tetapkan sebelum dunia dijadikan umat pilihannya ya yang akan ditampilkannya pada akhir zaman nanti seluruh manusia di proses dari taman ini jatuh ke alam kesiasian itu di perbudak kemudian datanglah pohon kehidupan Yesus aku datang selain mereka mempunyai hidup kemudian diproseslah umat pilihan Tuhan nanti ditampilkan di akhir zaman ini sebentar lagi nih kelihatannya nih bukan kelihatannya kita berharap lah kalau bisa sebentar lagi saya ngomong tampil lah itu putra-putra Elohim itu untuk apa dia tampil untuk membebaskan ciptaan ya dari mulai di alam malda dari alam kesiasian supaya ciptaan dari alam kesiasian masuk ke dalam alam kemerdekaan kemuliaan putra-putra Elohim nanti setelah itu selesai Bapak menjadi semua dalam semua genaplah yang wahyu 21 sampai 4 sampai 5 di dalam dispensasi langit dan bunga yang baru setelah gena perencana Bapak Bapak menjadi semua dalam semua artinya Bapak bisa mengekspresikan dirinya melalui semua manusia dan di dalam semua manusia tapi saat ini pekerjaan Tuhan adalah siap menampilkan putra-putra Elohim yang sudah dipilihnya sebelum dia dijadikan sebelum dasar bumi diletakkan sudah diletakkan berapa orang jumlahnya Tuhan yang tahu kita inilah umat pilihan Tuhan tidak hanya dipanggil kalau hanya dipanggil itu masuk dalam alam agama gitu karena banyak yang dipanggil dan Bapak Krishna sedikit yang dipilih jadi kalau hanya dipanggil itu masuk ke dalam apa kayak lima gadis yang bodoh hamba yang itu apa semua dan lalang itu yang begitu tapi kalau dia dipanggil dipilih dan juga setia nah ini dia ditampilkan nanti disinilah rencana Bapak ini putra-putra Elohim akan membebaskan seluruh ciptaan sehingga seluruh ciptaan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan putra-putra Elohim saya rasa kita tidak perlu ambil kesimpulan lagi kesimpulannya kira-kira beginilah ini proses sebagai penutup ini proses dari taman menuju kota baik secara garis besar saudara begitu maupun secara pribadi saudara dan saya ini diproses sebagai umat pilihan Tuhan tadinya kita ini taman Eden terus bertemu bertemu akhirnya kita menjadi kota di dalam ini hanya ada pohon kehidupan di dalam ini tidak ada lagi ular sudah kita taklukan dan sebagai pikiran kedagingan mau gede mau besar mau hebat mau apa kamu hebat tidak ada lagi kita disini maunya kudus terpisah semata-mata untuk kemuliaan Tuhan untuk masuk masuk Tuhan kira-kira begitu otak kita itu apalagi otak dagang dan mudah kekrisinan itu dagang aja itu kerjaan itu dual firman dual urapan dual minyak dual buku semuanya dijual untuk apa apa namanya dagang itu di di kota selalu agama itu dagang udah lah cukup lah ya dulu ya haleluya amin selamat menikmati